Intro Tami Lover sana kembali naksikan program kabar sepekan Menteri Pertanian. Dalam kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting. Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpok, mulai dari tanggal 18 November hingga 25 November 2021. Bersama saya Fika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selekatnya. Kabar sepekan Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpok. Di minggu ketiga di bulan November, tepatnya pada tanggal 18 November 2021, diawali dengan melakukan kunjungan kerja ke Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Pertanian meninjau lokasi pengembangan Lumpung Pangan Nasional atau Food Estate di kawasan lereng Gunung Sindoro, Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpok mengatakan, Kementerian Pertanian terus mendorong upaya percepatan pengembangan program Food Estate Temanggung agar menjadi kawasan super prioritas pertanian di Indonesia. Di antaranya dengan melakukan perluasan kawasan komoditas strategis berbasis hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serta kentang. Tadi itu ada 300 hektare kawasan capek, dan insya Allah kalau mungkin lebih-lebih lagi kecamatan lain juga main lah. Yang kita tuju besok itu sebenarnya tidak hanya tanaman ini kemudian menjadi produksi untuk kepentingan nasional, tapi mungkin akan menembus ekspor kebaikan. Selanjutnya catatan penting Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpok di tanggal 19 November 2021 adalah sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahul Yassi Limpok melakukan kunjungan kerja ke desa Barengkok, Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Mentan membuka breeding farm ayam KUB 2 Janaka serta melepas ekspor telur tetas sebanyak 58.500 butir atau senilai 3 miliar rupiah. Mentan pun mengajak para pelaku usaha yang bergerak di subsektor perunggasan untuk mengembangkan ayam kampung KUB 2 Janaka. Mentan juga mendorong agar ke depan produktivitas ayam kampung unggul ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal saja melainkan luar negeri. Ayam KUB itu ayam kampung Indonesia. Genetikanya dan varitasnya adalah varitas Indonesia. Dan itu sekarang kita mampu ekspor ke luar. Kita selama ini menggunakan DOC yang menggunakan ayam boiler yang besar-besar itu. Tetapi ternyata ayam kampung kita justru diminati juga di negara lain. Catatan penting Menteri Pertanian terus berlanjut dengan agenda kerja sebagai berikut. Tanggal 20 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo menghadiri acara wisuda keempat Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 tahun 2021 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mentan mengajak seluruh generasi muda untuk terlibat pada kemajuan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Mentan berharap agar para lulusan sarjana ini dapat mendukung proses pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian dengan menghasilkan calon-calon wira usahawan muda yang melek teknologi. Kita berlanjut dengan menyimak kabar sepekan Menteri Pertanian. Di tanggal 23 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo melanjutkan kegiatannya sebagai berikut. Selasa 23 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mendampingi Presiden Jokowi Dodo untuk melakukan kegiatan tanam jagung bersama gubernur, bupati, serta para petani setempat. Dalam kegiatan tanam jagung tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo nampak terlihat berdiri mendampingi Presiden Jokowi Dodo yang untuk pertama kalinya mencoba mengendarai mesin traktor penanam benih jagung di lahan seluas seribu hektare tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo terus melakukan kegiatan pentingnya dengan agenda kerja sebagai berikut ini. Kamis 25 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo melakukan pelepasan ekspor komoditas pertanian dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp568,7 miliar di Pelabuhan Peti Kemas Jakarta Internasional Kontainer Terminal, Tanjung Triuk, Jakarta Utara. Ekspor beragam komoditas pertanian dengan jumlah volume sebesar 13,19 ribu ton yang terdiri dari air kelapa, binang biji, lada, larva kering, kelapa bulat, premiks hingga pakan ternak tersebut dilakukan secara bertahap ke 26 negara tujuan. Di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Polandia, Korea Selatan, serta Tiongkok. Di hari yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo melanjutkan kegiatannya dengan memimpin patroli laut bersama anggota Polairut Mabes Polri. Hal ini dilakukan guna memastikan pengawasan keluar masuknya produk pangan nasional sebelum tiba di gudang karantina Pelabuhan Tanjung Triuk. Saya hari ini bersama Polairut dan jajaran karantina atau dengan kata lain jajaran pertanian Republik Indonesia melakukan patroli bersama di laut untuk memastikan berbagai aktivitas kita dalam rangka pengawasan mutu pertanian, kualitas pertanian, baik yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar dari Indonesia tetap terawasi dengan baik bahkan terdeteksi apa-apa yang terjadi di khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Fika Novianti berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam, TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.